Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menganalisis siklus refigurasi kompresi uap Biasanya ini digunakan sebagai sempen dingin ya di air conditioner ataupun di kulkas Nah yang kita bahas disini adalah bagaimana cara menggunakan diagram pH untuk menganalisis device perangkat ini Selain menggunakan diagram pH ada cara lain ya menggunakan tabel properties Ya punya kurang kelebihan lah dengan adanya dua cara tersebut Tapi yang jelas di video ini kita fokus menggunakan diagram pH Dimulai nanti saya terangkan dulu apa itu diagram pH, isinya apa aja Kemudian kita hubungkan ke siklus refigurasi kompresi uap Nah sebelum saya bahas detail saya akan mengulang sedikit mengenai siklus refigurasi kompresi uap Jadi seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini Siklus refigurasi itu ada empat komponen utama Dari kompresor, kondenser, piranti ekspansi atau expansion valve Dan evaporator Jadi kalau singkatnya kalau kita ingin gunakan efek pendinginan maka kita gunakan evaporator ini Sebaliknya kalau kita ingin gunakan sebagai pemanas kita gunakan kondenser Ini siklus jadi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 seterusnya selama kompresor itu bekerja Nah untuk siklus refigurasi ideal Model gitu ya kita gunakan beberapa asumsi Pertama pada proses kompresor berlangsung secara isentropik Jadi disini isentropik ya Ya reversible gitu ya Kemudian pada kondenser berlangsung secara isobarik Jadi disini kondenser berlangsung isobarik Kemudian katup ekspansi secara isoentalpy Dan pada evaporator secara isobarik juga Hingga saturasi uap ya Untuk detailnya seperti apa ya Prosesnya tidak saya bahas disini Karena ada di video lain Silahkan dirujuk kesitu Jika belum paham Secara fisisnya ya Karena disini sudah mulai hitung-hitungan Silahkan Tonton disitu Kemudian baru kesini Kalau memang belum paham sistem kerjanya Oke Siklus ini Kita coba Analisis Menggunakan Diagram PH Apa itu diagram PH? Nah Diagram PH itu Diagram yang berisi informasi Sifat lidah kerja dalam bentuk grafik Sebenarnya hampir sama Sama seperti dengan tabel sifat zat ya Tapi ini bentuknya bukan dalam Angka-angka dalam tabel Tapi dalam bentuk grafik Nah Kenapa Diagram Diagram PH Karena Di sumbu Y nya Sumbu vertikalnya itu pressure Tekanannya P Dan sumbu horizontalnya itu enthalpy Jadi namanya diagram PH Nah Di gambar ini kita bisa lihat Bahwa ada semacam Dalam tanda kutip Kubah ya Ini Garis ke atas Kemudian Buat seperti ini Nah ini namanya Kubah saturasi Nah garis yang sebelah kiri Dari sini sampai sini Gitu ya Ini garis saturasi Liquid Artinya apa? Kalau dia lebih kiri Dibandingkan dengan garis ini Maka dia subcult liquid Compressed liquid Sama Nah baik lagi Kalau masih belum paham tentang Istilah saturasi Subcult Superhited Ya kita perlu ulang dulu Silahkan ada di video lain Ditonton juga Gitu ya Nah Di garis sebelah kanan ini Garis saturasi Huap Nah jadi Daerah sini Daerah sebelah kanan garis ini Dinamakan Supported gas Di tempat garis itu Saturasi Gas Dan liquid Di sebelah kiri Subcult liquid Di tengah-tengah Kubah ini Dalam kubah ini Dinamakan Saturasi campuran Ini kita bisa lihat ya Di garis-garis hijau Yang ke atas ini Melengkung Ada 10 20 30% ya Ini X Kualitas Banyaknya Uap air Uap Sorry Uap fluida kerja Dibandingkan dengan liquidnya Nah Ini saya ambil dari internetnya Gambarnya yang paling Mudah dilihat ya Gitu Nah ini Sekilas mengenai Diagram pH Lalu bagaimana caranya Cara menggunakannya Ya intinya Kita punya dua informasi Maka kita bisa dapat Informasi lainnya Contohnya gini Misal Saya punya R134A Kita punya kondisi Misal tekanannya Satu mega pascal Gitu ya Kemudian Temperaturnya Misal 60 derajat celsius Oh iya Satu informasi Yang perlu saya sebutkan Disini pressure ini Ini pressure Absolute ya Gitu ya Jadi Kalau kita ukur Dalam lapangan Dalam Realnya adalah Pakai pressure gauge Kita perlu tambahkan Tekanan atmosfernya Berapa Oke Balik ke contoh Saya punya Tekanan Satu mega pascal Dan temperatur 60 derajat celsius Gitu ya Jadi kalau kita lihat Disini Satu mega pascal Disini Ya Satu mega pascal Ini garisnya nih Gitu Nah Tapi suhunya itu 60 Gitu ya Kita punya Garis-garis Isotermal Temperatur yang Konstan gitu Garisnya garis biru ini Jadi garis ini Terus kesini Ke bawah itu Garis Minus 20 derajat celsius Ini garis Garis 0 Ini garis 20 Garis 40 Ini garis 60 Ya Nah yang kita carikan Garis Sorry Di tekanan Satu mega pascal Tapi suhunya 60 Nah bisa kita lihat nih Satu mega pascal Kalau kita tarik garis ini Kan garis isobariknya Kan disini ya Nah Tapi kita pengennya 60 Garis perpotongannya mana Berarti kan ini Ini ya Ini garis perpotongannya nih Nah Gitu Dari titik ini Kita bisa tentukan Berapa nih Misal Enthalp nya Kita tarik garis vertikal Ke bawah Nah Kira-kira ada disini Disini 250 Disini 300 M250 Misal disini 275 Disini Kita dibagi 4 275 Ya mungkin Mungkin kira-kira disini Bisa 285 Gitu ya Nah Itu entalpinya Nah memang Kekurangan dari Menggunakan Diagram PH ini Adalah Kita sulit untuk Mendapatkan Angka yang pasti Tapi ya kira-kiranya Hampir sama Akuratannya Mungkin lebih kecil Dibandingkan tabel Tapi jauh lebih mudah Kita tidak perlu Intervalasi Tidak perlu Tidak perlu Menghitung yang Cukup rumit Oke Ini Sekiranya Secara Menggunakannya Seperti ini Oh ya Satu lagi Ada beberapa Parameter ya Bukan hanya Entalpi Pressure Dan temperatur Tapi ada juga Entropi Entropi itu Ditunjukkan oleh Garis biru muda Ini nih Ini yang 1,2 Kemudian 1,1 1,0 0,9 Itu garis Entropinya Oke Ini Sekilas mengenai Diagram PH Kita coba akan Mulai Bagaimana cara Menganalisis Siklus refigrasi Dengan sebuah Contoh soal Oke Ini soalnya Jadi ada Kompresor Ya tentu saja Kompresor AC gitu ya Atau Kulkas gitu ya Kompresor refigran Dengan daya mekanik Sebesar Setengah PK Setengah Horsepower Setengah Setengah Kuda Digunakan Untuk sistem Refigrasi Kompresor Yang dirancang Agar memiliki Tekanan Rendah Tekanan Tinggi Dan rendah Masing-masing 1,4 MPa Dan 400 KPa Kemudian Jika Vila kerjanya Ada R 134A Dan Siklus Dianggap Ideal Tentukan Halah Jumlah Masanya Kapa Sas Pendinginan Dan COP Pendinginannya Berapa Oke Jadi kita perlu Kita langsung Aja Di Kita ambil Di Gambar Grafiknya Dulu Kita pakai Ini Toolsnya Jadi kita gunakan Ini Oke Dari Sini Kita bisa Apa Bisa Dapatkan informasi Bahwa Tekanan Tingginya Atau High Pressure pH High Pressure Itu 1,4 MPa Kemudian Pressure Low Nya Adalah 400 KPa Atau 0,4 MPa Kemudian Diketahui Bahwa Ini Siklusnya Dianggap Ideal Siklus Ideal Artinya Asumsi-asumsi Yang saya sebutkan Tadi Berlaku Lalu Kita Diketahui Bahwa Kompresor Nya Itu 0,5 PK Jadi Atau Saya bisa Buat W. CP Kompresor Itu Sama Dengan 0,5 PK Atau Horsepower Berarti Sama Dengan Sekitar 37 2,8 Watt Atau 0,37 28 Kilo Watt Kilo Joule Per second Ini Yang Dikasih Tahu Di Soal Kemudian Bagaimana Cara Mengerjakannya Sama Seperti Contoh Sebelumnya Tapi Ini Berbentuk Siklus Bahwa Kita Buat Aja Dari Kita Ambil Titik Pertamanya Itu Adalah Di Ini Di Masukkan Kompresor Jadi Masukkan Kompresor Itu Di Tekanan Rendah Di 400 Kilo Paskal Berarti Kalau kita Tarik 400 Kilo Paskal Itu kan Disini Ini kan 200 300 400 Ini Kira-kira Disini 400 Kilo Paskal Ini Kalau kita Tarik Garis Ini Kalau kita Tarik Garis Kesana Ini Garis 400 Kilo Paskal Kemudian Karena Ini Siklusnya Ideal Artinya Keluaran Dari Evaporator Atau Masukan Dari Kompresor Itu Saturasi Gas Artinya Dia Berhimpit Dengan Garis Saturasi Gas Ini Nah Ini kan Berarti Disini Titiknya Ini Anggap Satu Oke Lalu Yang kedua Itu Proses Kompresinya Secara Isentropik Kita Lihat Disini Ada Garis Garis Isentropik Dari 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 Nah Ini Kira-kira Di Titik Ini Di Titik Satu Ini Kan Sedikit Lebih Besar Dari 0,9 Kita Bisa Tarik Garis Yang Kira-kira Sejar Dengan 0,9 Ke Atas Garis Ini Garis Garis Apa Namanya Garis Isentropik Untuk Keadaan Ini Nah Jadi Kalau Misalnya Kita tarik Garisnya Kesana Garis Isentropik Mungkin 0,95 0,92 Nilai Kilojol Per kilogram Kelvin Sampai Ke Tekanan Tinggi Tekanan Tinggi 1,4 Megapaskal Kalau Disini 1 Megapaskal Berarti Kira-kira Di Tengah Sini 1,5 Maka Di Bawah Dikit 1,4 Jadi Kira-kira Disini 1,4 Megapaskal Kalau Kita Kalau Kita Tarik Kesana Ini Garis Misalnya Garis Sobarik 4 Megapaskal Enaknya Pake Garis Tapi Ini Kira-kira Caranya Kira-kira Begini Lalu Kita Punya Dapat Titik Potong Antara Garis Isentropik Dan Titik Potong Disini Ini Titik 2 Keluaran Dari Kompresor Lalu Proses Selanjutnya Adalah Kondensasi Di Kondenser Kalau Di Kondensasi Berarti Dia Sobarik Sampai Saturasi Cair Berarti Kita Bisa Tarik Garis Kesana Sesuai Dengan Garis Tekan Konsan Ini Kira-kira Disini Ini Titik 3 Kenapa Disini Karena Saturasi Cair Disini Kan Garis Saturasi Cair Lalu Yang Proses Selanjutnya Adalah Piranti Ekspansi Dia Prosesnya Iso Entalpy Jadi Karena Entalpy Itu Garis Vertikal Garis Horizontal Maka Prosesnya Tegak Lurus Begini Ke Bawah Harus Tegak Lurus Sampai Di Tekanan Rendah 400 Kepaskal Jadi Kalau kita Gambar Mungkin Siklusnya Seperti ini Kalau ideal Ini ideal Itu Berarti Intinya Kinerjanya Paling Besar Ini Tidak Tidak Mungkin Lebih Besar Daripada Ini Oke Jadi Disini Adalah Kompresor Kompresi Saya Tulis Lagi Disini Kondensasi Kalornya Keluar Kondensasi Disini Ekspansi Ekspansi Sedangkan Ini Adalah Evaporasi Nah Yang Ditanya Tadi Apa Pertama Adalah Laju Aliran Masa Berapakah Laju Aliran Masanya Ini Berapa Laju Aliran Masa Refigan Yang Mengalir Caranya Gimana Karena Yang Diketahui Adalah W Kompresor Kita Pakai Informasi Ini Aja Jadi W Kompresor Silahkan Diulangi Lagi Tentang Kompresor M Dikali H2 Berarti Kurang H1 Ini Kan Kompresi Keluar Kurang Masukkan Nah Karena Yang Tanya M Berarti Ini Bisa Kita Cari W W CP Dibagi H2 Min H1 W CP Berapa Kita Dapat 0,3728 Kenapa Kita Pakai Satuan Yang Kilowatt Karena Ini H2 Dan H1 Disini Satuannya KJ per Kilogram Jadi Biar Setara H2 Berapa Kita Bisa Cek Disini Titik 2 Kan Disini Untuk Melihat Bersarnya H Kita Tarik Garis Vertikal Kebawah Sampai Dia Ketemu Ini Nah Ini Disini Kira-kira Berapa 250 2300 2300 Berarti Kalau Tengah Tengah Kira-kira 275 275 Berarti Kira-kira Berapa 280 Kira-kira Nah Emang Kekurangannya Pakai Tabel Pakai Apa Pakai Grafik Seperti Ini 280 Dikurangin H1 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 Nya Juga Sama Kita Tarik Garis Kebawah Yang Tegak Lurus Kebawah Begini Ini berapa 250 Kalau Ini 275 Berarti Tengah-tengahnya 2 Ya Kira-kira Ini 260 Dikulangin 255 255 Masih Sedikit Lebih Dikit 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 Dari 250 Jadi Kalau Kita Hitung Dapatnya Adalah 0,01495 Kilogram Per second Oke Yang Selanjutnya Adalah Kapas Pendinginan Kapas Pendinginan Dalam Sistem Pendingin Itu Adalah K Evaporasinya Yang dipakaikan Sistem Pendingin Bukan Pemanas Berarti Kapas Pendinginannya Adalah K Dot Evaporasi Sama Dengan M Dot Dikalikan Dengan H Satu Dikurang H Empat Ini Empat Sorry Belum Saya tulis H Satu Min H Empat Maka M.0 Sudah Kita Dapatkan 0,015 Dikali H Satu H Satunya Ini Tadi Sama Ya 255 255 Dikurangin H Empat H empat Ini Kita Kebawahin Lagi Kita Teruskan Aja Jadi Berapa Kira Kira Disini 100 Disini 150 Yang Anggap Ini 125 Oke Berarti Ini 125 Kalau Kita Hitung Dapatnya Angkanya Di Dapat 1,95 Kilowatt Atau Kilowatt Per second Sama Ini Yang Kedua Yang Ketiga Adalah COP Cop Coefficient Kenerjanya Itu Karena Kita Menggunakan Sembeningin Berarti Key Evaporasi Dibagi Dengan Kinerja Mechanical Ini W Dot CP Sama Dengan Berapa 1,95 Dibagi Dengan Tadi 0,3728 0,3728 Dapat 5,23 Ini COP Ini ingat Perbandingan Antara Key Evaporasi Dibagi Dengan Kinerjanya Kadang-kadang COP juga Itu bukan Mechanical Tapi Electrical Tapi Dalam Bahasan Ini Kita Menggunakan Berapa Kinerja Di Kerja Kompresor Berapa Kerja Mechanical Oke Mungkin Segini Pembahasan Saya Mengenai Analisis Siklus Refigrasi Dengan Menggunakan Diagram PH Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh